Intro Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo menghadiri acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa 29 Juni 2021. Acara diikuti secara virtual dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wakil Presiden menyebut hasil surpay status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 pripalensi stunting pada balita mencapai 27,76%. Sejak 2018, pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan pripalensi stunting ini. Salah satunya adalah menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo mengatakan program menurunkan angka stunting merupakan salah satu program Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Keringatan hari keluarga nasional ini terutama dalam rangka untuk menekan stunting kita juga menyadari bahwa program penekanan stunting untuk menurunkan angka stunting itu juga salah satu program dari Bapak Gubernur sehingga perlu adanya sinergitas, koordinasi yang harmonis, koordinasi yang baik dari semua stakeholder. Nah kita berkomitmen dari perkembangan yakin bahwa penurunan angka stunting ini juga akan bisa kita ikuti bersama dengan provinsi dan daerah-daerah lainnya. Yang jelas, program-program ini sudah menjadi rencana kerja dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sehingga pada saatnya nanti angka stunting di provinsi Kalimantan Tengah ini bisa kita tekan dan bisa menurunkan selanjutnya. Pihaknya menyebutkan perlu adanya sinergitas, koordinasi yang harmonis, dan koordinasi yang baik dari semua stakeholder agar angka stunting di Bumitan Bumbungai bisa terus ditekan. Dede dan Arya, MMCTV, melaporkan. Tabe